Tiga hal ini adalah pesan dari Tuhan untuk Yusua Supaya dia berhasil membawa umat Israel memasuki tanah perjanjian Dan tiga hal ini juga yang bisa menjadi modal bagi kita untuk memasuki 2022 Sudah-sudah perhatikan baik-baik hal yang pertama Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Kuatkan dan teguhkanlah hatimu Artinya jadilah pemberani Berani mengambil resiko Berani menghadapi tantangan Dan termasuk berani gagal Orang-orang yang berani adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk berhasil Para penakut, para pecundang biasanya mereka tidak akan pernah berhasil Dan saudara-saudara terbukti Yusua dan Kaleb pada waktu mengintai tanah kanaan Mereka tidak terintimidasi oleh orang-orang yang besar yang katanya seperti raksasa Yusua mengatakan kita akan menang Kita akan menang dan itu yang terbukti Yusua dan Kaleb memasuki tanah perjanjian Jadilah pemberani Jangan takut menghadapi tantangan Jangan takut menghadapi 2022 Karena Tuhan ada di sana Allah sudah menyediakan Berkatnya, pertolongannya, perhatiannya, kuasanya untuk kita Apapun yang akan kita hadapi 2022 Kita tidak akan takut karena apa Bersama dengan Tuhan Kita akan melakukan pekerjaan yang besar Amin Yang kedua Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri Artinya hiduplah dalam ketaatan kebenaran firma Saudara-saudara Saya berkali-kali mengatakan bahwa Success is product of obedience Mereka yang taat, mereka yang setia Mereka yang menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Akan diberi ganjaran keberhasilan oleh Tuhan Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan Berbahagialah orang yang kesukaannya Merenungkan firman Tuhan siang dan malam Ya seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai Yang berbuah para waktunya Daunnya tidak pernah layu Apa saja yang diperbuatnya berhasil Keberhasilan adalah produk dari ketaatan Makanya dengarkan nasihat firman Allah Untuk Yuswa dan umat Israel Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri Amin Dan yang ketiga Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan Siang atau malam Waktu duduk atau waktu berdiri Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan Saudara-saudara Apa fungsi memperkatakan firman? Firman itu punya kuasa untuk mendatangkan atau menciptakan Atau menghadirkan keberhasilan Firman itu punya kekuatan seperti benih Dengan meyakini, menghidupi, menerapkan firman Kita akan berhasil Benar apa yang dikatakan oleh Yaakob? Seberbagialah Orang yang kesukaannya meneliti hukum yang sempurna Bukan hanya membaca kemudian Melupakannya Tetapi benar-benar melakukannya Orang itu akan dibuat Bahagia Oleh perbuatannya Dan itu ditegukan oleh pemasmur Apa saja yang diperbuatnya berhasil Saudara-saudara 2022 Penuh dengan banyak Tanda tanya Ada yang mulai takut Was-was menghadapi krisis ekonomi Was-was menghadapi varian baru dari COVID-19 ini Dan pada akhirnya kita semua harus membuat keputusan Mau hidup mengandalkan Tuhan Atau mau hidup mengandalkan penglihatan Atau pendengaran Saya memilih untuk hidup di atas kebenaran firman Dan saya yakin bersama dengan Tuhan Kita akan memasuki keberhasilan Dan memasuki 2002 Dengan kemenangan demi kemenangan Ini doa saya juga buat Anda semua God bless you